Selamat datang di Weeboos Center Tempatnya alur cerita Manwa terbaru Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi dokter bedah Raimon kemarin telah menyembuhkan pasien gawat darurat Dan Raimon berhasil merawatnya dengan baik Dan suamisi pasien itu adalah orang yang penting di kerajaan Hoston Ia adalah seorang pengusaha media di kerajaan Hoston Ia akan mengirim buzzer untuk meningkatkan image di klinik Raimon Ya, seperti apa hal tersebut dilakukan? Kita langsung aja lah ke alur ceritanya Capcus Saat ini di Akademi Healing Tower Media Smitten sekarang sedang menempel korannya di berbagai tempat di Akademi Dan tulisan itu mengenai klinik Raimon yang dianggap sesat Tapi apakah itu benar-benar sesat? Ternyata itu cuma rumor yang tidak mendasar Nyatanya klinik Raimon telah banyak menyembuhkan pasien Dari yang ringan sampai yang kronis Semua bisa diatasi dengan ilmu kedokteran medis yang dibawa oleh Dr. Raimon Wah gile bener Informasi itu tersebar ke berbagai wilayah di kerajaan Hoston Dan juga di luar Hoston Para buzzer media Smitten telah bergerak untuk menyebar selebaran itu Sampai-sampai di Healing Tower terjadi gejolak Para petinggi Healing Tower membaca selebaran itu Dan mereka menjadi geram banget dah Ini apa-apaan Kenapa media Smitten memberitahu hal semacam ini Cepat segera beri balasan Segera counter supaya isu ini tidak melebar Tapi percuma Itu media terbesar di kerajaan Hoston Tidak hanya di Hoston saja Bahkan media Smitten ini ada di tiga kerajaan tetangga Jadi akan susah sekali untuk membendung semua ini Wanjir dah Para petinggi Healing Tower jadi tidak bisa berkutik Mereka mati langkah Dan akhirnya berita tersebar Kalangan emak-emak sosialita mulai membicarakan tentang klinik Raimon Ya berkat media Smitten Klinik Raimon jadi viral Dan akhirnya pangeran ketiga ngamuk-ngamuk Ya ngamuk-ngamuk sama pamannya itu ya Pamannya itu si Garison Ya adalah seorang petinggi di Healing Tower Ini gimana paman Garison Kenapa Raimon malah jadi pusat perhatian Ya masuk koran lagi Gimana sih kerja EMT paman Garison Tapi si Garison menenangkan pangeran ketiga Dia mengatakan kalau rencananya baru dimulai Tenang aja ponakanku Kita sudah di tahap akhir Jangan pesimis seperti itu Santai-santai-santai Wanjir ada rencana apa lagi ini Dan ya kita berpindah scene dulu ke tempatnya Raimon Raimon saat ini sedang menghitung keuangan klinik Raimon Yang akhir-akhir ini meningkat drastis Pasiennya meningkat Dan pendapatannya pun meningkat Dan sekarang Raimon mendapatkan surplus Keuangannya perlahan telah membaik Raimon senang sekali dengan hasil pencapaian ini Akhirnya dia bisa makan enak Ya berkat emak-emak bangsawan yang selalu ngomongin Raimon Ya emak-emak itu padang mengguncing Raimon Jadinya Raimon menjadi laris manis Dan juga berkat media Royal Smitten yang sangat luar biasa Bazar-bazarnya sangat cepat bergerak Ya isu tentang klinik Raimon yang sesat Telah ditepis oleh kabar yang dibuat oleh Royal Smitten Memang luar biasa itu Royal Smitten Klinik Raimon jadi rame nih Mantap bos Ini bayaran yang setimpal Tapi Raimon harus bersiap Healing Tower pasti meluncurkan serangan kembali Raimon tidak boleh senang dulu Karena ini baru permulaan Healing Tower itu memiliki pengaruh yang besar Bahkan semua kerajaan di benua Le Putanenia Menjadikan Healing Tower sebagai rujukan kesehatan Kalau cuma dengan media Smitten Belum cukup ampuh Untuk membuat Healing Tower yakin dengan ilmu kedokteran medis Ia harus berbuat lebih Terlebih lagi sekarang Raimon memiliki gedung yang besar Ya ini gedung sebagai klinik ya Klinik ini harus dipertahankan Ya gedung ini harus dipertahankan gitu ya Biar tidak diambil lagi sama orang lain Kemudian Hansen datang Ia malah memberi kabar buruk Waduh baru juga memikirkan masalah Malah langsung dapat masalah Apalagi sekarang Hansen Hansen pun menjelaskan Kalau ada surat resmi dari Healing Tower Ini surat pemberitahuan Kalau inspeksi akan dilakukan untuk klinik Raimon Wancirda malah akan mau diinspeksi Waduh-waduh gaswat Ini apalagi sih Pasti mereka merencanakan sesuatu Ya sesuatu yang buruk Dan okelah gue terima tantangan NT Healing Tower Kemarilah kalian semua Tidak usah panik Hansen Kita fokus Ya kita harus fokus mengobati pasien untuk sekarang Itulah yang harus kita lakukan saat ini Gak usah mikirin inspeksi Healing Tower Oh yang nantinya Dan oke Raimon dan Hansen pun berjalan dengan pede Ia akan menjalankan klinik seperti biasa Tidak usah gentar Maju sini bos Dan ya beberapa saat kemudian Di klinik ada pasien yang berama Ronald Ia dari kota Lima Ia gugup bertemu dokter Raimon Raimon sih santai aja Raimon bertanya Penyakit apa yang anda derita tuan Saya akan membantu anda semaksimal mungkin Dan tiba-tiba Roland memberi Raimon duit Ia membayar Raimon Katanya Sebulan yang lalu Raimon telah menyembuhkan saudaranya Ia belum membayarnya Dan sekarang ia mau membayar Raimon Dengan uang ini Waduh Raimon menolaknya Soalnya Ia tidak tahu saudara Roland itu yang mana Tapi Simpan aja duitnya bos Jangan kasih ke aku Ya akan Tetapi Raimon malah memaksa Ia langsung memberikan uang itu kepada Raimon Raimon kaget Ini bocah memaksa Buang edah Dan lagi Malah kabur Wadidaw Ini apa-apa anda Aneh banget Ngasih duit Kemudian kabur Ini mencurigakan Uang kaget ini Sebanyak lima ratus pena Raimon bingung Apa boleh menggunakan duit ini Ia tidak mau menerima duit Yang belum haknya Walaupun Raimon sangat ingin duit ini Tapi kalau dapatnya seperti ini Ya menjadi aneh rasanya Kemudian Kemudian notifikasi quest muncul Anda mendapatkan uang kaget Gunakan uang itu dengan bijak Hadiah 20 poin skill Walah Raimon jadi ngelak Mendapatkan quest Ini aneh sekali dah Malah akan dapat quest untuk menggunakan duit Wadidaw Dan Woke Sin pun berpindah Di rumah pamannya pangeran ketiga Rumahnya pak Garison gitu ya Si Roland Sekarang berada di rumahnya Garison Ternyata ia adalah Orang suruhannya Garison Ia mengatakan Kalau ia telah memberikan uang itu Kepada dokter Raimon Ya misi telah selesai bos Oke Sekarang kau melapor saja ke Healing Tower Terkait hal tersebut Aku tidak ingin Ada kesalahan sedikit pun Kalau ini gagal Keluarga mu jadi taruhannya Kau mengertikan Roland Wanjir ternyata Roland Diancam Wadidaw Ia pun menuruti Perkataan si Garison Dan ya Keesokan harinya Roland melapor Ke Biro Inspeksi Healing Tower Ia mengatakan Kalau Raymond telah Meningkatkan biaya Kesehatan Ya Ia telah meminta Biaya yang tidak wajar Dan itu telah membuat Keluarganya Kesusahan sekarang Roland meminta Biro Inspeksi Healing Tower Memberi teguran Wanjir Si Garison senyum sinis Ternyata rencananya Adalah seperti itu ya Waduh Waduh Ia memberi fitnah Seolah-olah Klinik Raymond itu Biayanya mahal Wanjir dah Ternyata si Garison itu Licik bener dah Dan wukis Si Prolan Kau memang hebat Aktingmu sangat luar biasa Sepertinya kau bisa Mendapatkan Biala Citra Wanjir Dan karena laporan Dari Roland Biro Inspeksi Akan langsung Menginspeksi Klinik Raymond Dan si Garison Juga akan ikut Untuk menginspeksi Klinik Roland Wanjir Bahaya Sepertinya Rencana si Garison ini Berjalan dengan lancar Waduh Waduh Gas banget Dan oke Keesokan harinya Saat ini Inspektor Healing Tower Telah sampai Ke klinik Raymond Mereka semua Menuju klinik Raymond Dengan tatapan sinis Yah Si Garison itu Sangat senang sekali Melihat klinik ini Akan segera ditutup Wanjir dah Itu semua Karena rencananya Akan sukses besar Waduh Gaswat Bakal ditutup Klinik Raymond Ini Dada Akan Tetapi Roland kaget Dia panik Karena ternyata Klinik Raymond Tutup Waduh Ada pengumumannya Itu di depan pintu Hari ini Klinik Raymond Tutup Sementara Karena ada Event spesial Di kawasan 5 Wanjir Para inspektur Merasa Raymond Telah kabur Roland Sendiri Kaget Ia merasa Aneh Kenapa Raymond Malah kedesaannya Apa yang dilakukan Raymond Di desanya itu Waduh Ayo Tunjukkan jalan Kedesamu Roland Kita harus Menangkap Si penyihir Raymond Kawasan 5 Itu Tidak jauh Dari sini Kan Roland Ucap Garrison Memberintah Roland Kau harus Ingat Dengan Rencananya Jangan Buat Masalah Ingat Keluarga Mur Roland Wadidaw Diancam Lagi Dan Ya Sin pun Berpindah Di kawasan 5 Lindan Saat ini Sedang Mempromosikan Pengobatan Gratis Dan Semua Ini Disponsori Oleh Warga 5 Yaitu Roland 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 Dan Garrison Melihat Ada Pengobatan Gratis Jadi Ngelak Kenapa Malah Buat Pengobatan Gratis Pakai Duit Yang Disponsori Sama Roland Lagi Waduh Ini Mau Dia Apa Indah Kalau Udah Begini Dan Itu Dia Raymond Ia Menatap Roland Dan Si Garrison Itu Dengan Tatapan Jengkel Raymond Telah Mendebak Jika Roland Adalah Utusan Dari Healing Tower Jadi Raymond Sudah Mengantisipasinya Sekarang Mau Berbuat Apa NTA Rencanamu Sudah Ketahuan Dari Awal Dan Raymond Sudah Mengaktifkan Heart of Steel Dan Mengatasi Baging Loncat Jadi Sekarang Ia Bisa Menghajar Semua Begudal Healing Tower Kemudian Raymond Raymond Berpidato Di Tengah Warga Yang Sedang Mengantri Ia Mengatakan Kalau Semua Ini Adalah Berkat Dari Roland Yang Kemarin Memberinya Uang Yang Banyak Dan Ternyata Uang Itu Adalah Uang Donasi Dari Roland Untuk Digunakan Sebagai Kegiatan Sosial Jadi Raymond Saat Ini Menggunakan Uang Itu Untuk Warga Lima Sebagai Pengobatan Gratis Jadi Silahkannya Warga Lima Lakukan Pengobatan Gratis Ini Jangan Disiasiakan Donasi Dari Roland Ya Ini Semua Pengobatan Gratis Disponsori Langsung Oleh Roland Mendengar Itu Si Garison Jadi Kesal Kenapa Raymond Malah Menggunakan Taktik Lecek Seperti Ini Dasar Begudal Bangke Roland Jadi Bingung Ia Harus Ngomong Apa Oh Ternyata Roland Sudah Ada Disini Kawan Semuanya Rakyat Lima Ini Adalah Roland Yang Telah Berdonasi Terima Kasih Roland Kau Telah Memberikan Sumbang Sih Yang Banyak Untuk Warga Lima Ucap Raymond Wajar Wajar Benar Bacik Loncat Aku Tidak Akan Membiarkan Semua Rencanaku Gagal Lagi Katakan Roland Barunet Penin Telah Memaksamu Untuk Memberikan Uang Pengobatan Yang Besar Cepat Katakan Bodoh Ancam Garison Waduh Roland Jadi Bingung Ia Tidak Tahu Harus Berkata Apa Ini Warga Desanya Sendiri Ia Benar Benar Bingung Ini Dia Dan Lagi Disitu Ada Si Citra Itu Adalah Gadis Tetangganya Roland Roland Jadi Kaget Melihat Citra Telah Berjalan Dan Ia Tampak Ceria Bukannya Si Citra Itu Terkena Penyakit Kronis Tapi Kenapa Si Citra Itu Bisa Berjalan Dan Tambak Ceria Padahal Sudah Satu Tahun Citra Mengalami Penyakit Yang Aneh Dan Tidak Bisa Diobati Dengan Heal Apa Barunet Penin Yang Mengubatinya Walah Healer Tidak Bisa Mengubatinya Tapi Di Tangan Dokter Raymond Citra Sehat Kembali Apa Yang Harus Aku Lakukan Saat Ini Raymond Jadi Tersenyum Bahagia Melihat Citra Sekarang Bisa Berjalan Dan Memberinya Ucapan Terima Kasih Ini Semua Berkat Roland Yang Memberi Donasi Berterima Kasih Lah Kepada Tuan Roland Dan Ya Para Warga Yang Telah Diobati Pun Berterima Kasih Kepada Roland Mereka Senang Sekarang Mereka Telah Diobati Tanpa Biaya Spesial Pun Ini Gratis Ya Berkat Donasi Dari Roland Tapi Roland Masih Diancam Sama Garison Ia Tampak Panik Ia Bingung Ia Tidak Tahu Harus Merespon Seperti Apa Roland Cepat Katakan Uang Itu Bukan Untuk Donasi Uang Itu Adalah Uang Dari Pengobatan Yang Kau Bayar Kemarin Itu Adalah Pemaksaan Dari Raymond Setelah Kau Berobat Di Sana Cepat Katakan Itu Roland Ya Karena Kesal Garison Pun Melempar Roland Roland Tidak Mengatakan Apa Apa Jadinya Garison Kesal Boang Barone Penin Kami Inspektor Healing Tower Telah Mendapatkan Bukti Kecurangan Kau Mematok Harga Tinggi Untuk Pasien Dan Memaksa Mereka Untuk Membayar Sudah Ada Buktinya Dan Kau Harus Ikut Bersama Kami Untuk Sidang Kelayakan Klinik Healer Kalau Kau Menolak Kami Akan Langsung Menutup Klinik Raymond Sekarang Juga Ucap Garison Walah Muncul Juga Ini Si Kampret Ucap Raymond Dalam Hati Tapi Ketua RT Dan Pak Petinggi Desa Menolak Omongan Garison Apa Apaan Kau Healing Tower Kau Tuliah Ini Adalah Pengobatan Gratis Dari Donasinya Roland Sejak Kapan Raymond Mematok Harga Tinggi Kau Itu Membuat Siasat Seperti Itu Ya Kalau Membuat Siasat Itu Yang Cantik Tolol Bukannya Terang Terangan Seperti Itu Ucap Pak RT Aku Tidak Percaya Omonganmu Aku Tidak Percaya Buktimu Ya Para Warga Jadi Makin Kesal Itu Dadah Mereka Semua Membela Raymond Kami Juga Tidak Percaya Walah Ada Rau Christine Juga Muncul Itu Walah Ini Masalah Healing Tower Bukan Masalah Kerajaan Hoston Jadi Biarkan Healing Tower Yang Memutuskan Ini Masalah Internal Kami Ucap Garrison Anda Count Garrison Kepala Inspektor Healing Tower Kan Anda Juga Sekaligus Kakak Dari Istri Raja Ibu Dari Putri Ketiga Anda Memiliki Kedudukan Bangsawan Di Hoston Aku Adalah Rau Penyidik Administrator Di Kerajaan Hoston Aku Bisa Menyelidiki Kasus Ini Dan Melaporkannya Kepada Menteri Galman Aku Christine Aku Keluarga Raibun Penelakan Raja Hoston Aku Menjadi Saksi Ucapanmu Itu Dan Ini Adalah Kota Lima Wilayah Kerajaan Hoston Kenapa Kau Membuat Siasat Licik Di Wilayah Kerajaan Hoston Apa Healing Tower Tidak Punya Malu Untuk Menyelesaikan Masalah Internal Di Hadapan Banyak Orang Wanjir Garison Terpojok Ini Gas Wadah Kalau Penyidik Administrasi Kerajaan Menyelidiki Roland Bisa Bisa Mampus Ini Radah Reputasi Healing Tower Bisa Anjluk Raymond Cuman Cengar Cengir Melihat Healing Tower Terdesak Ini Masalah Healing Tower Tidak Ada Kaitannya Dengan Kerajaan Hoston Kami Telah Melakukan Penyelidikan Dengan Ketat Apa Kau Merahukan Penyelidikan Kami Roland Adalah Saksinya Cepat Roland Katakan Yang Kau Alami Perintah Garison Roland Katakan Sejujurnya Aku Akan Menjamin Polisi Sudah Stand Bay Disini Kau Aman Roland Keluargamu Sudah Kami Amankan Tidak Ada Yang Perlu Kau Sembunyikan Roland Ucap Ro yang Membuat Garison Panik Waduh Gaswat Roland Yang Menjadi Saksi Kunci Langsung Ditangkap Ya Ditangkap Oleh Inspektur Healing Tower Dan Roland Tidak Bisa Berbohong Lagi Banyak Warga Lima Yang Telah Diobati Oleh Raymond Ia Tidak Mau Membawa Raymond Kedalam Rencana Busuknya Garison Maaf Tuan Garison Aku Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Aku Akan Berkata Jujur Waduh Waduh Kaswat Garison Langsung Kaget Ia Langsung Keringat Dingin Itu Administrator Tolong Garison Telah Mengancamku Untuk Membohongi Raymond Ya Aku Telah Dipaksa Untuk Melakukan Siasat Healing Tower Aku telah Dipaksa Oleh Mereka Wanjir Raymond Jadi Kesal Buang Dah Dasar Kutu Kumpret Terima Kasih Sudah Jujur Roland Sekarang Tuan Garison Kau Harus Menghadap Ke Administrator Di Kerajaan Houston Ucap Raymond Dengan Tegas Kampret Gagal Ya Karena Gagal Harus Disingkirkan Dah Saksi Utamanya Oke Langsung Lah Dikil Wanjir Garison Mencabut Pedangnya Ia Mau Mengkil Roland Roland Panik Ia Mau Dikil Dan Rau Sudah Siap Siaga Ia Langsung Menghalau Pedang Garison Kau Sudah Keterlaluan Kaun Garison Roland Adalah Saksi Kunci Aku Akan Melindunginya Sekarang Wanjir Dasar Bajing Loncat Garison Marah Sekali Siasatnya Bakal Dibongkar Sama Administrator Aku Harap Kau Bekerja Sama Karena Gelar Bangsawan Mu Akan Segera Dicabut Ucap Rau Kemudian Raymond Memanggil Roland Roland Sekarang Kau Aman Kau Akan Baik-baik Saja Roland Maafkan Aku Tuan Raymond Maafkan Aku Saya Pasti Akan Menebus Kesalahan Saya Ini Tolong Maafkan Aku Aku Paham Roland Kau Tidak Punya Pilihan Lain Kau Dipaksa Untuk Melakukan Hal Tersebut Tidak Apa-apa Roland Aku Memahminya Walah Malah Mode Malaikat Muncul Roland Jadi Berbinar B Anda Memang Luar Biasa Baronet Penin Ya Kau Hanyalah Korban Dan Itu Bukan Kesalahanmu Jadi Aku Tidak Akan Membencimu Aku Akan Melindungimu Mulai Sekarang Wah Mendengar Itu Para Warga Jadi Tangjub Baronet Penin Memang Malaikat Ya Bagaimana Bisa Ia Memiliki Hati Yang Sangat Baik Ia Memang Malaikat Yang Turun Dari Surga Tapi Hal Sebaliknya Terjadi Pada Garison Ia Dianggap Jelemaan Demon Yang Muncul Dari Naraka Bener-bener Orang Tidak Beradab Ya Berani-beraninya Ia Menfitnah Seseorang Dengan Siasat Busuk Ketauan Lagi Dasar Healing Tower Tolol Hentikan Ya Hentikan Ucapan Kalian Kalian Adalah Manusia Rendahan Teriak Garison Kemudian Raymond Menyuruh Warga Untuk Tidak Menyudutkan Garison Ia Mengatakan Kalau ini Cuman Kesalahpahaman Walah Orang-orang Disitu Jadi Bingung Apa Maksudnya Itu Ya Apa Maksud Dari Usapan Raymond Itu Garison Juga Bingung Kau Ngapain Cuk Ini Cuman Salah Paham Kan Tuan Garison Bukannya Seperti Itu Wajir Garison Langsung Diancam Garison Pun Mengatakan Bener Ya Garison Tidak Bisa Berkutik Di Hadapan Raymond Ia Pun Mengatakan Hal Tersebut Mendengar Itu Raymond Senang Sekali Raymond Langsung Menembak Kalau Ia Ingin Diberi Gelar Anggota Kehormatan Oleh Healing Tower Karena Prestasinya Yang Mengobati Warga Dengan Baik Dan Juga Ia Telah Membuang Image Buruk Soal Healing Tower Dan Tuan Garison Menginspeksi Klinik Raymond Untuk Memberikan Gelar Kehormatan Tersebut Wadidaw Malah Langsung Minta Gelar Dari Healing Tower Lagi Kampret Bener Ini Orang Sepertinya Aku Adalah Orang Yang Layak Mendapatkan Gelar Itu Benarkan Tuan Garison Wajir Diancam Lagi Di Hadapan Banyak Orang Lagi Garison Tinggi Untuk Pengobatan Pada Pada Kehilangan Kehilangan Jabat Bisa Jatuh Miskin Dah Wadidaw Dan Ya Keesokan Harinya Di Klinik Raymond Raymond Sedang Mengobrol Sama Hansen Pagi-pagi Sudah Nyuruput Kopi Dulu Bos Biar Enak Itu Ya Biar Seger Garison Kemarin Tidak Bisa Berkutik Dan Ia Memberikan Gelar Anggota Kehormatan Kepada Raymond Jadinya Sekarang Healing Tower Tidak Berani Macam-macam Lagi Dengan Klinik Raymond Dan Lagi Skill Pembedahan Raymond Telah Meningkat Drastis Jadinya Banyak Warga Yang Tertolong Raymond Sangat Senang Karena Berkat Itu Levelnya Naik Drastis Mantap Bos Hansen Juga Bingung Kenapa Raymond Senyum 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 Kemudian Raymond Memberi Kuliah Kepada Tiga Muridnya Mereka Sekarang Mendapatkan Jadwal Belajar Ilmu Kedoktoran Modern Setiap Pagi Sebelum Klinik Dibuka Raymond Dengan Serius Memberikan Ilmu Ilmu Tentang Sel Tubuh Tentang Bakteri Virus Sistem Imun Dan Lain Lain Ia Juga Memberi Tugas Praktek Langsung Ketika Ada Pasien Gawat Darurat Dan Setelah Itu Hansen Dan Christine Jadi Puyang Mereka Mendapatkan Informasi Terlalu Banyak Mereka Jadi Stres Ini Dada Apalagi Raymond Menerangkan Tentang Konsep Kromosom Konsep DNA Ditambah Puyang Dani Dan Juga Raymond Memberi Ilmu Tentang Konsep Obat Karena Di Benua Lapetanenia Terlalu Mengandalkan Hill Jadi Ilmu Obat Obatan Kurang Diminati Tapi Akhirnya Tiga Murid Raymond Itu Tambah Puyang Dada Wadidaw Terlalu Banyak Ilmunya Ini Ya Santai 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 Pelan Pelan Untuk Memahaminya Jangan Terburu Buru Yang Penting Kalian Paham Konsepnya Ucap Raymond Siap Master Kita Akan Bekerja Keras Dan Ya Hari Ini Pun Selesai Pembelajaran Tiga Murid Raymond Pun Istirahat Sedangkan Raymond Menatap Tiga Murid Dengan Tatapan Yang Penuh Dengan Harapan Ia Ingin Tiga Murid Ini Memahami Apa Yang Diajari Oleh Raymond Soalnya Raymond Menginginkan Sesuatu Dari Mereka Bertiga Ya Raymond Ingin Mereka Bertiga Bisa Mandiri Dan Membuat Klinik Sendiri Jadi Mereka Bisa Membayar Raymond Ya Mereka Harus Membayar Raymond Mereka Harus Menghasilkan Duit Sendiri Dan Membayarku Wadidaw Malahan Kemudian Hansen Tiba-tiba Muncul Ia Balik Lagi Ia Mau Ngabari Kalau Ada Lady Rose Ya Ada Lady Rose Datang Dia Dari Voice Century Wanjir Cewek Itu Datang Raymond Panik Itu Cewek Kenapa Datang Kesini Si Lady Rose Itu Memang Bukan Ancaman Serius Tapi Ancamannya Itu Adalah Perusahaan Ayahnya Yang Mana Ia Menjalankan Bisnis Utang Piutang Dan Raymond Punya Utang Modal Di Perusahaan Ayahnya Lady Rose Mampu Sini Apa Ia Mau Nagi Utang Ini Dah Waduh Gaswat Ini Lady Rose Ya Ia Menyapa Raymond Dengan Sejum Manis Waduh Waduh Malah Sudah Datang Wajir Dah Gimana Ini Menghadapinya Dan Ya Karena Raymond Bingung Jadinya Bersambung Wadidaw malah Bersambung Oke Kawan-kawan Semuanya Terima Kasih Sudah Mau Menonton Wibu Center Untuk Ponziu Anda Bisa Melihat Cerita Ponziu Di Channel Wadidaw Gaming Yang Gambarnya Spiderman Oke Ya Kawan-kawan Semuanya Terima Kasih Sudah Mau Menonton Silahkan Mampir Ke Wadidaw Gaming Terima Kasih Salam Cus Sampai 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 Sampai